Dari sisi di sini, itu masih halus, tapi kemudian diteruskan. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep hukum administrasi pemerintahan, bahwa perbuatan atau tindakan di luar apa yang menjadi kewenangan tersebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan. Jadi, saya terbidik ini, yang sebagaimana sudah saya awal saya sampaikan, kemudian ada ini. Nah, saya kemudian menjadi takut, ini saya sebagai hakim konstitusi. Kok saya menyalahgunakan kewenangan kalau saya bergeser dari kutub yang sini ke sini? Nah, ini gimana? Terima kasih telah menonton! Tadi, satu tadi disinggung menaik kekosongan jabatan ya. Kalau seandainya MK terlalu ekstensi menyidangkan di luar mandat perselisian hasil pemilu dan lain sebagainya. Saya juga mendengar argumen ini dari Prof. Yusril, soal kemungkinan jadwal dan lain sebagainya. Saudara ahli sudah membaca petitum yang disampaikan permohonan 1 dan permohonan 03? Sudah ya? Oke. Kalau seandainya petitumnya itu dikabulkan, yaitu diskualifikasi Prabowo Gibran dan kemudian diperintahkan PSU pemungutan suara ulang, menurut saudara akan terjadi kekosongan hukum. Jadwal tidak bisa lagi. Karena kalau itu dikabulkan kan berarti yang akan bertanding untuk pemungutan suara ulang, sekali lagi bukan pemilihan, yaitu 1 dan 3. Itu perlu dijelaskan agar jangan sampai klaim kekosongan ini kemudian menjadi alasan. Kemudian yang kedua, tadi juga punya standing position bahwa ya sebaiknya kalau pelanggaran-pelanggaran itu diselesaikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan pembagian tugas, bawah aslu, dan lain sebagainya, DKPP. Oke, pertanyaannya adalah, MK sudah menjelaskan posisinya, baik dalam putusan pertama Pilpres tahun 2004, maupun putusan terakhir Pilpres 2019. Tadi yang dikutip oleh Yang Mulia Saldi Isra, bahwa hal-hal di luar penghitungan juga diproses. Perkara kemudian dikabulkan atau tidak itu soal lain. Tapi yang jelas tidak dinyatakan NO. Nah kalau seandainya ada fakta seperti itu, bagaimana pendapat saudara? Apakah kemudian tetap menyarankan pada MK untuk kali ini tidak usah mempermasalahkan atau menyedangkan hal-hal seperti itu lagi? Yang ketiga, menurut Anda, menurut ahli ya, menurut ahli, perselisian tentang hasil pemilu itu mandat MK di pasal 24C undang-undang dasar 1945. Sepengetahuan ahli, apa yang dimaksud dengan hasil pemilu itu atau perselisian tentang hasil pemilu itu? Karena kita tahu bahwa dalam konteks pemilu legislatif ada angka yang diperoleh oleh partai politik, ada kursi yang akan dibagikan sesuai dengan sistem proporsional, dan ada calon terpilih yang akan ditetapkan. Apakah calon terpilih itu bukan hasil pemilu? Atau pemilihan itu ujungnya adalah orang? Itu tiga pertanyaan saya mau. Dilanjutkan teman saya? Cukup ya? Cukup. Dari pemohon dua. Terima kasih yang mulia. Saya ada beberapa pertanyaan kecil kepada saudara ahli. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli, kalau ada asumsi atau ada anggapan bahwa satu proses pemilihan umum dianggap ada yang sesat. Ada yang katakanlah cukup banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam prosesnya. Apakah menurut saudara ahli, terutama kalau dikaitkan dengan misalnya bahwa proses itu berasal dari putusan-putusan atau tindakan-tindakan yang juga sesat. Apakah menurut saudara ahli, hal seperti ini tidak boleh diadili? Karena bagaimanapun juga kan persoalan ini kan terkait dengan keadilan para pemilih. Itu yang pertama yang saya tanya kepada saudara ahli. Kemudian yang kedua yang saya mau tanya kepada saudara ahli, kalau kita lihat teks dari undang-undang dasar dan undang-undang mahkamah konstitusi itu sama persis isinya. Terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi dan dalam hal memutus perselisihan ini. Yang dikatakan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, kemudian terjadi penyempitan ketika dalam undang-undang pemilu. Pertanyaan saya adalah apakah menurut saudara ahli ketika menjalankan kewenangannya ini yang diberikan oleh undang-undang dasar dan undang-undang langsung tentang dirinya sendiri mahkamah konstitusi boleh menyimpangi itu untuk mengikuti ketentuan undang-undang yang lain atau menurut saudara ahli mereka harus setik kepada menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar dan undang-undang dari mahkamah konstitusi itu sendiri. itu pertanyaan saya yang kedua pertanyaan saya yang ketiga terkait dengan pertanyaan yang kedua ini apakah saudara ahli menemukan teks atau jurisprudensi bahwa ketika ada satu lembaga peradilan menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar dan oleh undang-undangnya sendiri putusan-putusan itu bisa dan tidak benar itu pertanyaan saya yang ketiga saya kira dari saya cukup yang boleh baik silakan terima kasih saudara ahli lembaga yang mulia mahkamah konstitusi ini disebut-sebut merupakan penjaga konstitusi dan undang-undang dasar kita juga sudah menguraikan tentang asas-asas pemilihan umum langsung umum bebas dan rahasia dalam konteks ini MK bukan hanya sekali tapi telah berkali-kali mengeluarkan atau bekerja keras mencoba mencari keadilan yang seadil-adilnya secara substantif bukan hanya soal prosedur dan bukan hanya soal TSM saja terakhir di putusan MK dalam sengketa di tahun 2019 itu ada mungkin 10 atau 11 argumentasi yang dibahas satu demi satu oleh MK secara mendalam nah hal-hal ini kalau kami analisa tampaknya tidak sesuai dengan materi yang tadi pemohon sampaikan atau ahli sampaikan yang mencoba membatasi kewenangan MK nah bagaimana pendapat ahli tentang upaya MK ini untuk mencari keadilan substantif apakah hal itu tidak dapat dilakukan cukup dari termohon Bawaslu cukup dari hakim cukup baik silakan ahli untuk menjawab singkat-singkat saja terima kasih ya mulia kalau kita melihat pasal 24C undang-undang dasar dan kemudian kita berbandingkan dengan kalau kita menelusuri original intent dan dari keberadaan pasal 24C ayat 1 dan 2 itu sebenarnya disitu akan memberi gambaran bahwa sebenarnya di dalam ketentuan pasal 24C itu itu sebenarnya kewenangan mahkamah adalah bersifat limitatif limitatif dalam arti bahwa dia harus melakukan penilaian dan memutus perselisian tentang hasil jadi semuanya dikembalikan kepada hasil bukan berarti tadi menjawab pertanyaan beberapa aspek bahwa hasil disini tidak hanya sekedar menghitung angka-angka saja tetapi seperti tadi yang saya gambarkan pendapat raya adalah bahwa sebenarnya yang dicari itu adalah terkait selalu konsepsinya pada sisi perolehan hasil apakah di dalam perolehan hasil yang ditetapkan oleh KPU itu terdapat cacat atau terdapat fakta dan data yang memang tidak sesuai dengan itu itu pandangan saya yang pertama kemudian yang kedua kalau dikaitkan tadi dengan ada narasi yang memberikan gambaran bahwa bagaimana kedudukan norma penegakan langsung dan dikaitkan dengan sisi kepentingan daripada pasal 24C dan 22E itu bagi saya melihat sebenarnya bahwa apa yang menjadi kepentingan di dalam proses perselisian hasil itu sebenarnya dari awal sudah tergambarkan bahwa ini juga melalui berbagai tahapan dan proses yang akhirnya kemudian kita melihat sampai pada berbagai putusan mahkamah yang kemudian menghasilkan juga hal yang berbeda misalnya kita melihat bahwa pada satu sisi kita juga melihat sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh mahkamah di dalam menolak permohonan karena secara langsung sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan perolehan hasil kalaupun kemudian tidak pernah juga terbuktikan bahwa ada unsur perolehan hasil itu yang dinyatakan catat atau tidak sesuai kemudian membandingkan antara fakta dan data yang diajukan kemudian dengan hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini sehingga menurut saya itulah hal yang penting dan perlu terpahami dengan baik nah kemudian kalau kita bicara tentang apakah kemudian mahkamah bisa melakukan judicial activism saya kira kalau dipertentangkan dengan judicial restriction saya kira ini menjadi dua hal yang berbeda menurut saya karena kalau menurut saya pandangan judicial activism itu tercakup menyangkut soal pilihan hakim di dalam memutus untuk mewujudkan hukum dan keadilan dan tentu kebebasan hakim yang diutamakan dalam praktek seperti itu sedangkan pada sisi judicial restriction memang pembatasan itu jelas dan seperti saya katakan tadi original intensi dari pada pasal 24C itu sebenarnya memberi batasan secara limitatif kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara soal kewenangan sebenarnya soal dasar bertindak atau dasar berbuat nah di dalam konsep hukum administrasi selalu dinyatakan tidak ada suatu tindakan perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar bertindak atau berbuat manakala ada tindakan perbuatan yang dilakukan di luar yang bukan menjadi kewenangannya maka ada dua konsekuensi apakah terjadi perbuatan melampaui kewenangan perbuatan sewenang-wenang atau kemudian ketidakberwenangan atau onbevukhek nah sehingga dengan demikian menurut saya sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek terhadap perasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kata tentang itu juga sebenarnya bagi saya adalah menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan apa yang akan diputuskan sebenarnya karena kata tentang itu selalu merujuk kepada suatu hal suatu perihal tertentu sehingga kemudian itu sebenarnya lebih merujuk pada batasan-batasan yang memang harus dijalankan harus dilakukan nah mengenai perlunya pertimbangan tadi ada petitum kemudian menginginkan adanya diskualifikasi kemudian apakah dikaitkan dengan jadwal seandainya ada proses diskualifikasi bagi saya selaku ahli tidak juga lantas menyatakan bahwa kalau itu ada diskualifikasi yang dijalankan oleh mahkamah tentu kita juga harus melihat karena pada patokan dasarnya sebenarnya adalah untuk menentukan apakah sebuah pasangan calon terdiskualifikasi atau tidak saya kira kalau kita mulai dari merujuk proses awal maka itu kan sebenarnya harus dilakukan dalam sebuah proses dan kalau proses itu tidak pernah tersampaikan maka kemudian langsung mau dibawa ke mahkamah nah menurut inilah pertimbangan saya seharusnya mahkamah tidak mempertimbangkan untuk hal itu bagaimana MKA sudah menjelaskan posisinya kemudian tidak apa namanya tidak mempersoarkan lagi bagi saya sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada perbagai putusan yang dijadikan oleh MKA maka kemudian kita bisa melihat bahwa hal yang ingin dijalankan oleh mahkamah menurut pandangan ahli adalah bahwa kalau sesuatu hal itu memang masih menjadi hal yang samar dan tidak begitu jelas sehingga kemudian dia harus melakukan sebuah proses penilaian yang mandiri untuk sampai kepada sebuah keputusan tetapi kalau hal itu sebenarnya sudah jelas dan tegas ditegaskan di dalam norma kewenangannya maka menurut saya itu tidak penting lagi dilakukan kemudian tadi saya sudah mengungkapkan mengenai perselisian hasil pemilihan tidak hanya berupa angka-angka dan ini seringkali disebut sebagai bahwa mahkamah jangan sampai bertindak berfungsi sebagai mahkamah kalkulator makanya dari awal saya menyatakan dari praktik dan putusan mahkamah sendiri saya tidak melihat bahwa mahkamah hanya mempersoalkan angka-angka saja toh juga jauh menungkik mendalam melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU dan juga membandingkan dengan fakta dan data dari perolehan hasil suara dari para pemohon sehingga kemudian dari situ apakah kemudian ada indikasi kemudian terjadinya pelanggaran dan kemudian mahkamah nanti akan mempertimbangkan tapi pertimbangan mahkamah dalam hal ini tetap mengacu kepada apa yang saya sebut penetapan hasil pemilu itu sendiri jadi dia tidak boleh keluar daripada bagaimana mempersepsi perselisihan hasil itu dengan tetap mengacu pada apa yang dijalankan kemudian yang berikutnya adalah saya tidak mendapatkan saya juga tidak bisa melakukan penilaian secara subjektif terhadap rasa yang kemudian dinyatakan bahwa ada proses yang sesat di dalam konteks ini sebagai ahli pandangan saya bukan dalam kapasitas untuk menilai sebuah kesesatan sebuah proses karena nanti juga akan dibuktikan oleh mahkamah sendiri di dalam putusannya apakah hal itu sebenarnya bisa dijalankan atau tidak kalau kita bicara tentang undang-undang dasar dan kemudian melihat pada apa proses-proses yang dijalankan selama ini misalnya tadi ada anggapan penyempitan undang-undang pemilu saya kira kalau saya melihat bahwa kelahiran undang-undang pemilu sekarang ini karena dulu ada proses-proses yang dijalankan di dalam penyelenggaraan pemilu dan juga berdasarkan pada proses sengketa yang ada di mahkamah konstitusi dan juga pertimbangan-pertimbangan mahkamah sendiri maka kemudian dilakukan proses perbaikan dan kemudian muncullah norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang sekarang yang kemudian membagi sisi kewenangan penyelesaian sengketa itu sehingga semuanya tidak bertumpu kepada mahkamah sendiri untuk bisa menyelesaikannya nah apalagi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif kemudian juga kalau misalnya sengketa proses yang sebenarnya harus segera sudah mendapatkan keputusan kemudian bagaimana menemukan teks kalau misalnya menyimpan dari ketentuan undang-undang dasar nah saya kira kembali lagi kepada apa yang menjadi kepentingan di dalam mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu yang tentu saja menurut saya koridornya ada pada sisi kepentingan itu tentu mahkamah akan mempertimbangkan secara cermat dan kemudian kalau ini dikatakan bagaimana menemukan teks yang sesuai saya kira juga perlu secara hati-hati menurut pandangan ahli untuk bisa kemudian menelurkan sebuah norma yang kemudian tiba-tiba tidak bersejalan dengan kewenangan yang selama ini diberikan oleh undang-undang dasar terhadap kepentingan perselisihan hasil pemilu itu yang terakhir menurut saya bagaimana mahkamah menjaga konstitusi secara sedil adilnya ya tentu ini dikembalikan kepada mahkamah untuk kemudian bisa memilai memutus tentu dengan tetap koridornya pada perselisihan hasil saya kira kalau juga merujuk pada apa yang disebut sebagai keadilan substantif tentu ini akan merujuk pada sebuah parameter seperti apa penghaman kita terhadap keadilan yang substantif itu apakah keadilan substantif bersumber pada sisi proses kekah memang ada hal-hal yang memang secara substantif di dalam proses itu memang tidak memberikan jalan lain untuk kemudian bisa menetapkan bahwa ini bertentangan keadilan substantif bagi saya sebenarnya itu masih dalam koridor yang bersifat subjektif demikian yang mulia ada pertanyaan dari yang mulia Prof. Arief Ali nanti Pak Arsul saya dulu Prof. Arief terima kasih Yang Mulia Ketua ini sahabat saya Prof. Dr. Aminuddin Ilmar begini standing Prof. Aminuddin kalau saya lihat saya petakan itu begini ada standing yang menafsirkan kewenangan mahkamah konstitusi itu secara limitatif restriktif tapi ada standing sementara ahli yang juga memetakan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi tidak yang sebagaimana ini limitatif restriktif tapi ekstensif progresif terbuka apa benar kalau saya membaca urean pada makalah ada sesuatu yang menggelidik saya tapi saya bisa berkesimpulan sebetulnya Prof. Aminuddin juga tidak yang restriktif limitatif tapi juga tidak terlalu progresif tapi berada di antara kedua kutub ini nah saya melihat begini ada sesuatu yang harus kita perhatikan konstitusi kita sudah berubah memang pada waktu aslinya itu ada penjelasan penjelasannya mengatakan bahwa Indonesia Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan tapi disitu ada bahasa Belanda yang dikutip negara hukum Rekstad bukan negara atas berdasarkan kekuasaan makstad jadi pada awalnya memang di Indonesia itu menurut banyak ahli dan termasuk saya yang mengikuti itu mengatakan bahwa Indonesia menalurikan tradisi hukum yang sivilah karena disitu jelas Indonesia adalah negara hukum dalam kurung Rekstad bukan negara kekuasaan atau makstad jadi tradisi pada sebelum perubahan itu lebih mengarah kepada tradisi civil law system nah sistem ini sangat berorientasi pada asas legalitas kemudian setelah ada perubahan konstitusi perubahan konstitusi menghapuskan penjelasan kemudian negara hukum apa yang harus kita anut ternyata ternyata hanya ada di pasal 1 ayat 1 Indonesia adalah negara hukum nah negara hukum yang bagaimana kalau saya menerjemahkan negara hukum yang sesuai dengan undang-undang dasar nah di dalam undang-undang dasar itu ada pembukaan di dalam pembukaan Alidea keempat ada Pancasila sehingga saya mengatakan negara hukum yang sekarang tidak menalurikan lagi civil law system tidak menalurikan common law system tapi negara hukum Indonesia berkarakter Pancasila nah bagaimana negara hukum yang berkarakter Pancasila itu bisa menggunakan raw material dari hukum civil law bisa hukum common law bisa dari hukum Islam dari hukum-hukum yang ada di dunia yang baik yang sesuai dengan ideologi Pancasila kita pakai dari apa yang saya sampaikan ini maka saya tergelidik dengan tulisan Prof. Aminuddin yang mengatakan begini di halaman 2 sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mahkamah tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dari sisi di sini itu masih halus tetapi kemudian diteruskan sebagaimana dijelaskan dalam konsep hukum administrasi pemerintahan memang korbisnisnya Prof. Aminuddin di bidang hukum administrasi pemerintahan kalau saya lihat kurikulum VT-nya bahwa perbuatan atau tindakan di luar apa yang menjadi kewenangan tersebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari banyak gunaan kewenangan serta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara hukum yang berdasarkan atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum atau demokratis restat jadi saya tergeride ini yang sebagaimana sudah saya awal saya sampaikan kemudian ada ini nah saya kemudian menjadi takut ini saya sebagai hakim konstitusi kok saya menyalahgunakan kewenangan kalau saya bergeser dari kutub yang sini ke sini ya ini gimana komentar Prof. Aminuddin terima kasih baik satu lagi dari yang mulia boleh saya jawab dulu silahkan baik terima kasih yang mulia terima kasih yang mulia Prof. Arif terkait dengan limitasi yang kemudian juga secara ekstensif saya menyatakan begini sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil sebenarnya tidak menjadi masalah seperti yang saya katakan tadi bahwa manakala misalnya mahkamah menemukan ada hal dari hasil perolehan suara itu yang kemudian tidak tergambarkan dengan tetap memang kaitannya dengan perselisihan bukan di luar koridor sama sekali dengan hal itu kemudian kalau kita berbicara kewenangan sebenarnya kalau saya melihat kalau saya merujuk pada pendekatan ada dua sisi pendekatan bahwa kalau kita melihat dari sisi teori Orhan mahkamah konstitusi adalah Orhan atau lembaga dimana lembaga itu kan tidak mungkin dijalankan berjalan sendiri menurut saya berfungsi sendiri tapi harus dijalankan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang ada di dalam Orhan mahkamah itu nah oleh karena itu secara tegas dan jelas bahwa pemberian kewenangan itu itu kepada jabatan bukan kepada pejabat jadi kalau kita berpikir secara administrasi sebenarnya bahwa kewenangan itu melekat pada jabatan bukan pada penjabat sehingga kemudian seringkali kita dengar di dalam konsep hukum administrasi bahwa jabatan itu bersifat tetap sedangkan pemangku jabatannya silih berganti nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam ini yang kemudian tersimpul kalau kita baca ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disitu juga menurut saya di dalam ketentuan pasal bahwa salah satu melampaui kewenangan juga itu bagian dari apa yang disebut dengan norma penyalahgunaan kewenangan karena disitu disebutkan pengaturan tentang penyalahgunaan kewenangan itu melampaui meliputi melampaui kewenangan kemudian berbuat sewenang-wenang jadi bagian dari penyalahgunaan dan maupun berbuat sewenang-wenang itu dikategorikan masuk dari bagian besar yang disebut sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan padahal menurut saya antara penyalahgunaan kewenangan dengan perbuatan sewenang-wenang itu dua hal yang berbeda kalau penyalahgunaan kewenangan lebih kepada apa yang kewenangan itu disimpangi sedangkan pada perbuatan sewenang-wenang sama sekali tidak ada dasar wawenangnya tidak ada dasar bertindaknya untuk kemudian mengambil suatu tindakan perbuatan itu jadi yang saya maksudkan yang mulia Arif tentu kalau ini bisa dilakukan tapi sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan di dalam melihat perselisihan hasil bukan di dalam perselisihan proses itu yang mulia yang ingin saya tegaskan dari yang Pak Arif cukup ya Pak Ketua itu tadi belum dijawab soal potensi kekosongan hukum kalau permohonan dikabulkan belum eksplisit bisa dijawab singkat baik terima kasih yang mulia mohon maaf ya kalau menjawab tadi ada apakah ada kekosongan hukum saya kira kekosongan jabatan kekosongan jabatan ya kalau berbicara tentang kekosongan jabatan menurut saya inilah yang belum pernah kita alami yang mulia jadi kita belum pernah mengalami seperti juga saya ungkapkan di dalam pandangan saya bahwa kita belum pernah mengalami itu sehingga kemudian ini patut menjadi pertimbangan bukan berarti dalam hal sesuatu saya hanya menyatakan ini menjadi pertimbangan saya sekiranya demikian jawaban saya baik terima kasih Ali keterangannya sudah cukup semoga keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan boleh meninggalkan tempat terima kasih terima kasih selamat menikmati